Buna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi ini Sabtu pagi tim Satgas Karhutlah Provinsi Jambi menggelar apel pemberangkatan pencegahan Karhutlah nih lor Direncanakan puluhan personil gabungan tersebut akan ditempatkan di 3 kabupaten selama 25 hari ke depan nih Mantap Tim gabungan Satgas Karhutlah Provinsi Jambi menggelar apel bersama bertempat di lapangan Korem 042 Garuda Putih pada Sabtu pagi Apel ini merupakan pemberangkatan tim Satgas Karhutlah ke lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Staf Korem 042 Gabu Kolonel Infantri M. Yamin Dano tersebut Guna memberikan arahan kepada petugas sebelum diberangkatkan ke lokasi rawan Karhutlah Dalam operasi ini petugas diharapkan untuk lebih aktif dalam mensosialisasikan pencegahan Karhutlah kepada masyarakat Serta bila ditemukan adanya titik untuk segera dapat memadamkan api tersebut dan tidak pulang sebelum padam Adapun pada operasi kali ini sebanyak 66 personil yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD dan sejumlah instansi terkait Akan disiagakan di 3 kabupaten selama 25 hari ke depan Di Kabupaten Muaro Jambi seperti di Desa Betung, Desa Londrang dan di Desa Petaling Kecamatan Sungai Gelam Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Desa Penobanan, Kecamatan Batang Asam Dan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Desa Berbak dan Desa Air Hitam TNI itu di luar Jambi, Tanja Barat dan Tanja Timur Jadi masing-masing ada 6 pusku, masing-masing pusku kita letak 4 personil dari TNI, 4 personil dari Polri dan 3 dari BPBD Total keseluruhannya proporsional? Total ada 6 pusku di kali 11 jadi ada 66 orang 1 pusku 11 orang Ini tujuannya sendiri apa? Sebenarnya dalam mereka yang pertama itu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di 6 pusku tersebut Agar jangan sampai melaksanakan pembakaran untuk kemukalahan Jadi unsur pencegahan disini kita tekankan Untuk berapa hari Pak? 56 hari 26 hari? Setelah apel, petugas diminta untuk segera berkoordinasi kepimpinan bila ada kondisi api yang tidak dapat dipadamkan Hal ini dilakukan guna menindaklanjuti potensi api terus mengusar Dengan menerjunkan personil tambahan dan alat pemadam kebakaran ke lokasi kejadian Dimas Ancaya, Cek TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!